Hai, balik lagi di channel aku, Esther Wijaya. Yuk, masuk! Jadi di video kali ini, aku bakal kasih kalian review toner White Lab yang terbaru. Ini yang aku pakai di minggu-minggu lalu, ada acne toner, shooting, dan exfoliating. Kita langsung mulai reviewnya. Kalau dari segi packaging, ketiga ini terlihat mirip-mirip aja, tapi acne toner ukurannya yang paling gede yaitu 100ml, sedangkan shooting dan exfoliating itu isinya 60ml. Tapi walaupun mereka berbeda ukuran, tapi harga ketiganya adalah sama. Acne toner, dia membantu untuk merawat dan mengatasi jerawat. Shooting toner, klaimnya lebih ke menyejukkan dan merenangkan kulit, dan exfoliasi toner untuk exfoliasi kulit mati. Cara penggunaannya, untuk exfoliating toner 3-4 kali maksimal dalam 1 minggu setiap malam. Kalau untuk toner acne dan juga soothing toner, kalian bisa pakai setiap hari pagi dan malam. Ketiga toner ini, dia juga sudah berbepom, dan ketiga toner ini di ingredients-nya tidak ada paraben, tapi dia masih mengandung parfum. Ketiga toner ini juga sama-sama mengandung castor oil. Untuk expired toner ini, kalian bisa lihat di bawah produknya ya. Untuk warna tekstur dan aroma, ketiga toner ini sama. Dia warna bening, tekstur, cair seperti air. Dan untuk aroma, untuk acne dan expo toner itu aroma obat. Cuman expo lebih obat, yang acne obat yang lebih bisa dinikmati. Sedangkan yang soothing toner itu aroma yang paling kalem. Ketiga toner ini kesamaannya, dia juga cepat meresap di kulit. Jadi ketiganya hasilnya matte finish. Untuk oil control, ketiga toner ini juga cukup baik. Dan untuk efek membuat pori terlihat lebih samar, ada efeknya, tapi efeknya bukan yang kayak langsung terjadi, tapi kalian diamin tuh tonernya sampai dia agak meresap dan agak membuat kulit kalian lebih lembab, nah itu kelihatan kalau misalnya pori kalian agak lebih samar. Pertama, aku bakal bahas detail tentang acne toner. Jadi acne toner ini, dia mengandung T3 dan hexamidin, dan klaimnya adalah daily oil control. Untuk klaim ini, aku pribadi merasakan benar, karena hasil dari toner acne ini memang matte finish. Jadi ketika kalian pakai di pagi atau malam, dia itu nggak buat muka kalian itu tambah minyakan gitu. Dan memang oil controlnya bagus. Walaupun kayak misalnya aku cuma pakai toner ini, aku diamin lama-lama, dia nggak buat muka aku tambah minyak. Memang sampai pagi aku bangun tidur pun, minyaknya itu juga normal. Nggak banyak sih. Help against acne. Aku setuju dengan klaim ini, karena toner wet lab ini, aku memang yang lebih fokus pakai daripada toner expo sama toner suiting ya. Karena memang kulit aku akhir-akhir ini, ada masalah jerawat datang bulan, sama ini udah ada tinggal sisa bekasnya juga sih. Aku pribadi waktu itu pakai ketika bengkak banget si dua ini, bengkak merah. Dia itu bantu untuk kempesin bengkaknya. Jadi jerawat yang muncul ketika aku pakai ini, dia itu jadi lebih cepat keringin gitu sih. Nggak buat dia semakin bengkak merah. Jadi untuk klaim jerawat ini lebih kekempesin, dan aku memang merasakan banget. Kalau kalian rutin pakai, jerawat kalian bakal lebih kempes. Ketika kalian ada jerawat, atau kalian pencet hidung kalian untuk komedo segala macem, kan pasti merah kan hasilnya. Ketika kalian pakai toner si white lab yang acne, itu merahnya beberapa menit kemudian kalian udah pakai, itu merahnya bisa hilang. Jadi untuk menenangkan kemerahan ini juga bisa. Klaim skin hydrating. Skin hydrating di sini memang bener banget. Jadi walaupun dia finishnya matte dan oil controlnya itu bagus, tapi dia juga nggak buat kulit jadi lebih kering, jadi lebih ketarik itu nggak sama sekali. Aroma obatnya itu masih bisa dinikmati. Jadi masih ada aroma segarnya. Dan memang ketika acne toner ini ada aroma obat, entah kenapa aku bersugesti bahwa ini tuh efek untuk menyembuhin jerawat gitu. Jadi aromanya bisa membuat aku bersugesti gitu sih. Lanjut, aku bakal bahas yang white lab macward cicah soothing toner. Dia mengandung macward dan centella asiatica. Ini juga bagus untuk jerawat. Klaimnya itu adalah skin soothing. Jadi memang menenangkan kulit. Aku pribadi merasakan ini adalah klaim yang benar. Karena sebenarnya baik ini toner yang soothing sama acne, kalau kalian rasain beda-beda banget itu sebenarnya mirip-mirip ya. Karena semua toner ini pada akhirnya kesamaannya matte dan cair gitu. Jadi nggak ada perbedaan kalau kalian lihat pakai mata itu seperti sama aja. Cuman ketika aku pakai ini, hasilnya itu memang menenangkan. Lanjut ke klaim selanjutnya, calming and refreshing. Itu yang aku rasakan. Jadi rasanya itu bukan cooling sensation yang dingin-dingin kayak mint. Itu bukan kayak gitu. Tapi muka kalian itu lebih sejuk dan lebih kalem. Lebih nyaman aja rasanya. Jadi lebih enak kalian pakai ini. Kalau untuk kemerahan dia juga lumayan efek ya. Kalau misalnya ada merah-merah pas pencet gini-gini. Pakai ini memang lebih tenang aja, lebih sejuk aja mukanya. Kemerahan juga bisa hilang. Cuman aku lebih ngelihat efek kemerahan di yang acne ini sih. Kalau di aku. Ini kurang lebih sebenarnya hampir mirip-mirip dengan acne toner. Cuman ini efek sejuknya berasa banget. Kalau acne toner itu nggak seberasa yang sea soothing toner. Hydrating dehydrate skin. Jadi dia itu menghidrasi kulit. Aku pribadi merasakan bener. Aku agak cukup detail dan lama untuk cari klaim ini ya. Dan merasakan. Karena aku bingung, ini apa ya bedanya dengan acne toner ya? Soalnya mirip-mirip. Tapi bedanya adalah, misalnya kalian pakai toner ini, lalu kalian pakai serum yang melembabkan. Serum yang melembabkan itu bakal tambah lembab. Kalau misalnya aku mau deskripsikan, kayak kulit kalian agak tambah sedikit minyak terus jadi lembab. Itu. Kalau kalian pakai toner ini. Kalau misalnya pakai acne toner lalu pakai serum melembabkan. Yaudah dia biasa aja serumnya itu. Lebih melembabkan. Tapi bukan efek nambah minyak yang negatif yang banyak banget. Nggak kayak gitu. Cuman lebih kenyal dan lebih berasa lembab aja. Dia kan membersihkan kulit dari sisa kotoran dan minyak berlebih. Semua toner white lab ini juga melakukan hal yang sama ya. Sama merawat kelembapan kulit. Mencerahkan kulit. Aku pribadi jujur belum coba selama itu. Karena aku lebih fokus ke acne toner sampai hari ini. Untuk kelirin jerawat aku. Kita lihat aja ya. Kalau misalnya kalian pakai rutin. Bisa aja ada efek itu. Tapi efek yang menonjol sih. Calming and refreshing itu sih. Sama melembabkan. Yang terakhir ini adalah exfoliating toner. Exfoliating toner ini dia mengandung AH 6%. Niacinamide 2%. BHA 1%. Dan PHA 0,10%. Exfoliating toner medium exfoliator. Ini hanya kalian bisa pakai di malam hari. Dan panduannya adalah maksimal 3-4 kali dalam seminggu. Jadi jangan kalian pakai setiap hari. Cleanse and skin exfoliate. Memang karena ini toner AH BHA. Ini hasil akhirnya kalian pakai kapas. Pasti muka kalian jadi agak lebih matte. Dan ada rasa kesat. Jadi kalian olis kayak serp gitu. Ada rasa gitu tapi itu bukan rasa yang negatif. Itu bukti kalau kulit kalian itu bersih. Agak sedikit ketat aja kulitnya. Tapi bukan ketat yang negatif gak enak gitu. Sama disini smooth the skin texture. Aku pribadi merasakan iya. Karena misalnya kalian udah lama banget. Gak scrub kulit mati. Atau gak exfoliasi kulit mati. Aku pernah tuh. Kulit aku tuh berasa kayak ada satu lapisan tebal. Yang bikin kusam dan kasar. Ketika kalian exfoliasi. Kalian jadi lebih ringan gitu. Lebih ringan. Gak kusam. Keliatannya agak lebih glowing dan lebih cerah. Karena kulit mati yang udah geradakan. Yang udah tebal itu udah hilang gitu. Aku pribadi merasakan ini sih. Kalian harus rutin pakenya. Untuk lihat hasil menghaluskan tekstur kulit kalian. Sama disini dia bilang ada mencerahkan kulit. Itu juga harus dilihat lebih lama. Karena waktu aku pakai toner ini. Aku gak pakai 3-4 kali. Aku cuma pakai 2 kali aja setiap malam. Sama untuk toner exfoliating ini. Ini gak ada rasa negatif di kulit aku. Kadang kalau aku pakai toner AHBHA. Di bagian mata aku. Di ujung sini. Sama di leher. Kalau misalnya aku pakai. Itu panas. Tapi ini gak ada rasa panas sama sekali. Di anggota-anggota. Anggota-anggota. Di daerah-daerah yang memang biasanya aku panas. Jadi di kulit aku ini aman-aman aja. Cuman kalau misalnya kalian pakai kapas. Terus kalian oles ke bibir. Terus kalian kejilat bibir kalian. Toner ini rasanya asin. Kesimpulan aku dari 3 toner ini adalah. Hasil dan klaimnya sesuai di kulit aku. Jadi memang menjalankan fungsinya dengan baik. Ketiga toner ini. Menurut aku pribadi. Kalian mending punya tiga-tiganya. Karena ketiga toner ini. Fungsinya itu adalah fungsi. Yang memang kita butuhkan gitu. Sesuaikan lagi sebenarnya sama jenis kulit kalian. Kalau kalian lagi jerawat. Atau tipe kulit yang memang jerawat. Kalian pakai acne. Kalau kalian yang aman-aman aja. Cuman mau di segar gitu. Lembab. Kalian bisa pakai yang syuting ini. Kalau kalian pengen eksfoliasi. Butuh toner AHBHA. Kalian pakai yang toner eksfoliating gitu. Ketiga ini. Ini gak ada menimbulkan masalah atau reaksi negatif di kulit aku. Kayak langsung jerawat. Merah. Iritasi. Beruntusan itu gak ada sama sekali. Aman-aman aja. Dan aku memang paling sering sampai detik ini pakai yang acne toner. Karena memang mau kelarin masalah jerawat aku. Favorit aku dari tiga toner ini. Sebenarnya aku bingung. Tiga-tiganya aku favorit. Tapi karena aku lagi sering pakai acne. Jadi aku favorit yang acne ini. Jadi segitu aja review aku tentang toner wet lab. Semoga review ini membantu dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa buat like. Comment. Subscribe. Dan aktifkan loncetifikasi. Supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru lagi. Oke. Bye-bye.